Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam V Brawijaya, Kolonel Artileri Medan Imam Haryadi memastikan dua tempat isolasi terpusat, isoter, di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur layak digunakan untuk penyembuhan warga sekitar yang terpapar virus corona COVID-19. Dua tempat isoter tersebut masing-masing adalah sekolah menengah pertama negeri SMPN 2 Gempol dan asrama sanggar kegiatan belajar SKB di Pandaan. Isoter di SMPN 2 Gempol memiliki ruang serbaguna yang dijadikan mini ICU. Di sekolah ini sudah disiapkan sebanyak 67 tempat tidur, dua kamar mandi, dapur, dan tiga tempat instalasi air. Selain itu, obat-obatan juga tersedia lengkap. Sedangkan di asrama SKB Pandaan terdapat dua gedung yang masing-masing terdiri dari dua lantai yang digunakan sebagai isoter. Tiap kamar di dua gedung asrama SKB Pandaan dilengkapi pendingin udara. Ada pula TV di masing-masing kamarnya. Saat meninjau dua lokasi isoter tersebut, Rabu 4 Agustus, Kapendam Imam Haryadi menyatakan cocok digunakan untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan sedang. Pengawatan kami hari ini di puskesmas gempol cukup representatif, cukup operasional. Sekiranya kerja keras tersebut sangat luar biasa, baik dari kepala puskesmasnya sendiri, pak camatnya sendiri, dan ramil atau kamulsek yang ada di gempol. Nah ini perlu kita jagain contoh dan terus kita tingkatkan sehingga isoter yang sudah kita sampaikan, kita seluruhkan selama ini kepada masyarakat betul-betul operasional. Harapannya bisa menekan laju pertambahan COVID yang ada di wilayah Jatimur. Alhamdulillah, tokoh, KIAI, MBCNU mendukung sekali program pemerintah untuk isoter masyarakat yang sakit perlu diberi perlindungan kasih sayang. Sehingga disinilah tempat. Demikian, sehingga keputusan dan sudah dapat SK dari Pak Ubati, salah satu kecamatan gempol yaitu di SMPN 2 sudah menjadi tempat isoter terpusat resmi di kecamatan gempol. Saya Kepala Desa Karangjati beserta jajaran perangkat pemerintah Desa Karangjati dan didampingi oleh musbika kecamatan Pandahan pada siang hari ini berterima kasih kepada Kodam 5 Brawijaya, Jawa Timur yang telah melaksanakan kunjungan kepada desa kami. Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah, ini sebagai bentuk support kami di dalam melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Desa Karangjati. Kunjungan Kapendam Imam Hariyadi di Pasuruan mewakili Panglima Kodam 5 Brawijaya sebagai perwira pengawas dalam kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan mikro PPKM yang dilaksanakan oleh Komando Distrik Militer Kodim bersama forum koordinator pimpinan di tiap daerah kabupaten kota. Dalam kesempatan itu, Kapendam mengingatkan agar camat, lurah, babinsa, dan babin kamtipmas di setiap kota kabupaten termasuk segenap tenaga kesehatan rutin melakukan 3D, yaitu testing, tracing, dan treatment demi memutus penyebaran COVID-19. Selain itu, warga pun juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Pasuran Jawa Timur, tim liputan antara mewartakan.